Ya, kita maklum ya, diskusi publik atau taruhlah kecemasan masyarakat dan kritik-kritik masyarakat kepada Polri akhir-akhir ini begitu bincar, ya karena ditimpa peristiwa beruntun mulai dari kasus Sambolah yang paling spektakuler, kemudian disusul kasus Kanjuruhan, Cepak Bola disusul kasus ini yang terakhir, Teddy, Jenderal Bitang II ditangkap karena kasus narkoba itu maklum kalau masyarakat kemudian melontarkan kritiknya tapi mari kita lihat ini sebagai langkah yang merupakan sisi lain dari sudut kemajuan tapi dari sisi lain mungkin kita bisa melihatnya dari sudut sebaliknya ya untuk tetap mendukung Polri bersemangat karena semuanya yang terjadi ini justru merupakan langkah-langkah ketegasan Polri untuk mereformasi diri ketegasan Kak Polri untuk menunjukkan kepada seluruh jajalan Polri bahwa dia bisa bertindak tegas misalnya terhadap Sambu gitu itu tindaknya tegas artinya Polri itu punya power untuk melakukan itu dan bisa melakukan itu sama juga ya di kasus Teddy, Teddy Putra Minahasa ini itu kalau dilihat sudut positifnya bagus Polri menendak itu di dalam suasana seperti sekarang sebab sebenarnya kan kalau kita mau berpikir lebih negatif lagi kan bisa sesudah ibu-ibu siapa itu yang membawa narkoba ditangkap lalu ya dia saja yang ditahan dan tidak mungkin tidak ada yang tahu kalau dia diproses sendiri meskipun dia menyebut Teddy gitu lalu ditangannya Polri sendiri kemudian yang Teddy dibiarkan itu bisa tetapi Kak Polri mengambil langkah tegas kan untuk melakukan itu itu segi positifnya ya kalau anda polisi gitu nangkap seorang perempuan bawa narkoba lalu dia ditahan aja diproses hukum pengakuannya ditutup bahwa dia bekerjasama dengan Teddy misalnya tapi ini dilakukan oleh Kak Polri ungkap tangkap pecat kan gitu Kak Polri itu harus dilihat dari sudut itu bahwa ini upaya untuk maju sama yang terakhir yang belum banyak mendapat perhatian publik misalnya ya penangkapan bandar-bandar judi yang dicokot dari luar negeri karena mereka lari dari sana lari ke sana lalu diambil itu kan kan luar biasa tidak mudah mengambil narapidana itu yang sudah lari ke luar negeri kalau tidak punya kesungguhan dan jaringan yang kuat serta memberi pengertian kepada negara lain untuk mengambil itu dari sebab itu tanpa menghalangi anda atau kita semua mengiritik kinerja Polri tapi juga lihat sisi sebaliknya bahwa ini justru satu langkah maju dari Kak Polri dan Polri bahwa dia bisa menindak siapapun anak buahnya yang bandel kalau melakukan seperti itu bisa ditindak siapapun dan kalau dari aspek pengarahan presiden marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat tidak pongah tidak sewenang-wenang dan tidak hedonis tidak berlebihan di dalam hidup selamat menikmati